Jelang berkurinya Liga 1 pelatih PSS Semarang, Jilbet Ajius, belum menentukan sosok kapten tim. Meskipun demikian, ia menyebut tak begitu risau sebab ada sejumlah nama yang pantas memegang ban kapten Mahesa Jendak. Mereka di antaranya Wahyu Hulk Barsatio, Carlos Fortes, dan Septian David Maulana. Ketiga pemain ini juga sudah berpengalaman memegang ban kapten tim pada musim lalu. Pententuan kapten utama tim PSS tak lepas dari henggangnya Harinur Yulianto dari sekuat Mahesa Jendak. Harinur sebelumnya merupakan kapten utama PSS Semarang. Ia musim lalu ditemani Wahyu Prasatio dan Carlos Fortes. Meski begitu, dalam uji coba terakhir PSS Semarang, tepatnya saat jumpa persikendal dan persijab jepara, Wahyu Prasatio dan Septian David Maulana dipercaya sebagai kapten tim. Sementara itu Septian David menyebut tak masalah jika didapuk sebagai kapten tim. Namun pemain asli Semarang ini menyerahkan semua kepada pelatih dan manajemen. PSS sendiri kini bersiap meladeni juara Liga Kamboja Penompeng Crown FC di Stadion Jatidiri Semarang pada Sabtu 24 Juni nanti. Laga uji coba ini digelar dalam rangkaian launching tim PSS menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Menarik disaksikan siapa sosok kapten baru PSS Semarang dalam mengarungi Liga 1 musim 2023-2024. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatang.